Terima kasih telah menonton Dan peralatan kemanusiaan termasuk drone kepada para pejuang Rusia di zona NVO Tampak dalam rekaman para tentara berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan Tak lupa menambahkan pesan bahwa mereka juga membutuhkan pakaian hangat dan obat flu Karena diparit mereka kedinginan Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraine 177 helikopter 2558 kendaraan udara tak berawak 390 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Dari Kubu Kevka Menterian Pertahanan Ukraina melaporkan 310 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Total 85.720 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-275 Selamat menikmati Semoga tersebut Masih berkata nonin Masih sedati Percasun 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 Terima kasih K honestly Terima kasih Bersang Ayo Terima kasih Tupu Kasei Kolejutan 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 Juga Seri selamat menikmati selamat menikmati